Hai hari ini resep buat cokros air kurang lebih 250 mili dimasak dengan orang-orang itu menggunakan butter ya tapi saya menggunakan minyak goreng Hai secukupnya dua sendok dua sendok makan lah hai 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 sedikit garam saya tambahkan sedikit gula saya tambahkan keju secukupnya kurang lebih 10 gramnya karena anak saya tidak suka keju saya kita masukkan tepung seratus seratus lima puluh ya 150 gram cara saya mencetak ini tidak pakai plastik tuh karena buatnya sikit tuh kalau pakai plastik nanti takut adonannya lengket di plastik eh rupanya ini adonan sudah bagus tidak ada lengket sedikitpun tapi ya sudah lah begini praktis tuh ini saya pakai cetakan kue semprit ya eh iya kue semprit ya kalau orang Indonesia itu namanya kue semprit hai 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 tuh sedikit aja habis deh Hai jadi saya tuh nyetakinnya asal begini aja yang praktis Hai ini dimakan pas lagi dingin-dingin hujan atau malam hari itu enak banget Hai tapi kelihatannya apa ya Aduh Hai saya udah mulai ngacok ngomongnya Hai Oke habis Hai sekarang kita akan goreng kita panaskan secukupnya ya karena sedikit saya tidak suka pakai minyak eh sudah bekas Hai jadi supaya enggak banyak minyak bekas tuh kita makanya dikit-dikit aja sabar gorengnya Hai ini minyak masih bersih Hai bisa kita buat goreng lagi nanti Hai saya nak buat satu porsi lagi Hai ini bekas tepung tadi tidak dibersihkan tuh simple gurindel lah Hai jangan dicontoh ya ibu-ibu hai 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 kami kita masak hingga kering ya hai 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 kita masak hingga kering ya so hai hai Tara maaf ya gelap Lampu kameranya Tidak nyala karena Baterainya Low Jadi Beginilah penampakannya Oke mari-mari Kita coba ya Kita coba ini Dan It's good Selamat mencoba dan menikmati Semoga berhasil